Intro Halo Scoot, balik lagi bersama gue, Bang Age Nah, ada pespa kan, kelakson dulu Di channel Age, Oto Vlog Oke, teman-teman, selamat pagi semuanya Jadi, sekarang gue sudah OTW lagi BTW tadi gue dari kurir ya, habis kirim barang yang sesi pagi Karena gue juga dagang spare part sepeda fiksi maupun sepeda fiksi Langsung cek aja nih di Instagramnya ya kan, agibikes Jadi kali teman-teman bosen motoran kalo mau hidup sehat bersama sepeda fiksi Bisa langsung ke situ aja, asik pagi-pagi promosi dulu ya kan Oke, teman-teman, di video kali ini Gue mau sharing lagi sama teman-teman sekaligus gue mau utak-atik juga pespa gue Pespa Sprint Pego 3V Bukan naiget ya, ini yang 3V Jadi kan sebelumnya tuh guys, di video yang ini Gue kan baru ganti kenal pot Menggunakan kenal pot spark Dan pas lagi diganti tuh Ternyata kemarin itu Belum bisa disetting piggybacknya Karena kabelnya gak ada Nah, di video kali ini gue tuh mau Setting piggyback Terus juga gue mau ngebahas penyakit-penyakit apa aja yang ada di pespa Sprint Sebenernya ini gak pake piggyback juga, aman-aman aja sih Selama gue pake kemarin tuh Dua harian Ini tuh sama sekali Gak nembak Terus juga gak, apa ya Gak berebet-berebet gitu Dan gak mati-mati juga sih mesinnya Biasanya kan kalo pasang kenal pot tracing tuh kan ada aja Terabulah ini sih, Alhamdulillah gak ada ya Mungkin kalo kenal pot-kenal pot yang Harganya lumayan mengocek kantong itu ada Kelebihannya ya seperti ini gitu kan Tapi yang gue rasain adalah Bensin gue, men Boros Ya, makanya gue mau pasang piggyback Kan katanya piggyback tuh bisa menghemat bahan bakar Gue sih sebenernya awalnya gak percaya Cuma setelah gue hitung-hitung Ternyata iya pake piggy Ya lebih irit sedikit sih Ya lebih back sedikit daripada gak sama sekali kan Wadaw, di depan sudah macet temen-temennya Ini hari Sabtu BTW Begitu kita muter disini aja Kita muter depan light motor Light Z Ini kalo yang moge-moge tuh kesini nih Allahuakbar Mbak Bikin kagok Nah tuh dia light motor Anjir itu gue kagok banget sih tadi mbak-mbak Terus di video kali ini juga gue mau ngebahaskan penyakit-penyakit apa yang nongol di Pespa Tepatnya Pespa Sprint ya Jadi yang pertama adalah nih yang gue rasain dari pas gue beli Pespa bekas ini ya temen-temen Yang paling berasa adalah rem Rem belakang Rem Ini rem temen-temen Gue agak-agak gimana ya sama rem ini ya Jadi tuh Kalo di rem itu kayak ini gue rem ya Tuh kan Maju terus dia Ternyata kabel remnya Kabel remnya tuh awal-awal tuh masih agak enak lah Bukan enak banget sih pokoknya masih agak lah gitu Tapi kalo sekarang gue kayak gak ada rem belakang temen-temen nih Gue tes ya Nih gue lepas gasnya gue nge-rem Tuh Buset Bahaya kan Itu salah satu penyakit yang pertama nih Dan ini harus ganti kabel rem Efeknya adalah Jadi Selain dia agak keras nih Di remnya agak keras Terus juga stop lem belakang Kalo di rem itu dia gak ini Agak nyala Jadi cuma nyala tuh kalo rem depan doang Wah gak tau juga tuh penyakitnya apalagi Terus Yang kedua Ini sih yang Motor gue alamin juga Yaitu adalah Engine mounting Jadi kan kalo Pespa itu kan Dibawah itu ada engine mounting ya temen-temen Ntar gue kasih Putetnya deh Engine mounting itu yang mana Jadi di Pespa itu dibawah ada engine mounting Dia itu semacam karet ya temen-temen Yang namanya karet lama-lama kan juga bisa rusak Bisa Gimana ya Gak elastis lagi Jadi pengaruhnya tuh Kalo ke motor tuh Di belakang tuh ntar suka Gel-gel gitu gak sih Yang gue rasain sih Kayak motor Bagian belakang gue tuh Kayak Gel-gel aja sih tuh Belok-belok Pokoknya Kurang enak lah Kemudian nih temen-temen Ini yang paling Menurut gue agak repot sih Kenapa repot? Karena ini ngaruh ke penampilan men Apa tuh? Jadi di lampu sen depan itu kan ada Kalo masih standaran ya Itu kan ada Titik-titik kan Titik-titik LED gitu Nah itu titik-titik LED itu tuh Kadang suka ada yang mati sendiri Maksudnya mati satu gitu kan Nah kayak punya gue ini Di sebelah kanan Itu mati satu Dan kalo gue mau benerin Gue juga bingung dimana Soalnya kalo ngebuka Lampu sen ini Jadi lemnya tuh masih pake Lem-lem Ori sana kali ya Itu kata orang-orang aja susah Bukanya susah banget Jadi ya begitu Gue bingung mau benerin ya Mungkin nanti gue akan ganti Sen aja kali ya sekalian Daripada gue benerin Gue lebih suka sen-sen yang Running Jadi kalo lampu sennya Nyala tuh kan running gitu Keren ya Asik Selain di LED-nya tuh Kayak micanya jadi kotor gitu Agak kuning Soalnya sebelah kiri gue kuning juga Penyakit yang selanjutnya Adalah Rumah jok Nah ini rumah jok nih Yang kemarin Lumayan fatal ya Jadi rumah jok gue jebol juga Sebenernya bukan sama gue sih Sama Rijoy Dia salah muter ternyata Dan patah Itu tuh kalo mau Ganti tuh gak ada rumah joknya doang men Jadi harus ngakalin gitu Ngakalin aja PR banget Gue 4 jam cuy Kemarin di Scooter Jam Itu bener-bener Wah gila Lama banget ya Tapi worth it sih Jadi gue gak perlu khawatir lagi Kalo rusak Ya kalo pagi-pagi Bisa temen-temen liat ya Jalanan disini Mungkin agak chaos Ini BTW udah Mau nyampe Scooter Jam Ya gue service selalu di Scooter Jam Untuk sekarang-sekarang Asik Jadi kemarin sih banyak ya Kayak Bengkel gitu Suruh Bang Kesini dong Mampir-mampir Iya gue ntar Mampir dan insya Allah Kalian jajan Waduh Udah ada antrian juga tuh Sepertinya Gila ini Gue dateng udah Dibawah jam 10 Dan masih ada antrian Pagi-pagi Emang kalo hari Sabtu Biasanya rame sih Mudah-mudahan Gak terlalu lama lah Gue cuma setting PG doang Sama Ganti kabel rem Mudah-mudahan Tidak lama Kita sampe Jalanan rusak lagi ya kan Bang Kasih pespal Beli ya bang Bentar bang Oh bisa lewat Eh sampe temen-temen Sudah sampe Oke Kita pindah ke kamera dulu Ada yang udah ngantri juga nih Oke Asik Servis Servis Ini ganti kabel rem dulu bang Iya Ganti kabel rem dulu Ganti kabel rem dulu Ini dibuka tuh Jadi nanti kabel rem belakang gue tuh diganti Yang tadi tuh penyakit-penyakitnya Bukanya dari situ ya bang Iya ini dibuka Oh dibuka semua Nah nih temen-temen Pespat tuh ternyata begini ya Dalemnya ya Dari atas udah dicopot Kemudian disini juga nih Tuh Kita mau ngelepasin kabel rem belakangnya Punya dulu dicopot Nanti kabelnya tinggal ditarik Yang abang Iya Oh kan Betul Oh iya nih piggyback gue nih Temen-temen Kalau mau tau Gue pake Equitech Yang murah nih Yang Ya 500 ke bawah sih Ntar insya Allah Kalau ada rezeki Ganti Ini nanti akan disetting Nanti kita lihat cara setting gimana Pokoknya kalau pake piggyback Ya berasa lebih irit juga sih gue Terus apalagi ya Udah sih paling Itu Ini Itu kabel rem gue yang lama Itu lagi dipasang yang baru Panjang juga kabel rem belakang ya Tapi emang kalau penyakitnya itu cuma kabel rem doang ya bang Cuma kabel rem aja kalau keras Tuh temen-temen dengerin kalau keras cuma kabel rem Panjang banget ya Nah jadi Si stop rem ini kalau rem belakang tuh nyalanya gak bener Itu ngaruh juga sih Ini makanya mau dibenerin tuh Gimana bang enak gak Cobain dong Cobain dong Mana nih Wih Wih beda bang Kayaknya ini harus yang ganti nih kayaknya Harus ganti yang ada Z nya ini Alesan banget Alesan banget tuh Ini udah enak nih Biasanya tuh keras banget Abis ini kita ke piggyback kali ya Biar selesai Ini piggybacknya udah kepasang temen-temen Tuh ya dia udah nyala tuh Mana liat bang Nah sekarang mau di setting nih Ayo kita setting bang Settingnya gak repot sih Ada dongel lagi tuh Pake HP Kabelnya mana sih bang Nah ini kabelannya Kabelnya tuh Kali temen-temen tuh juga ada yang mau cobain Setting sendiri di rumah Bener gak bang Kalau di Apa namanya bang Di piggyback itu settingan yang paling bener tuh Yang kayak gimana sih Tiap motor beda-beda settingannya Tiap motor beda-beda Soalnya karakter motor sendiri beda Karakter motor sendiri beda Karakter motor gue gimana bang Ya ini gak diliat dulu Oh diliat dulu Tuh dicolokin Kabel dongel ya bang Gimana? Itu kabel dongel ya Oh ke HPnya langsung gitu aja ya Wih gila deh nyala cuy Coba gimana bang Ajarin bang Bentar Setting dulu Ada aplikasinya gak sih? Ada Gak ada Ya asik Setting piggyback ya kan Itu 0-0 apa itu bang Yang atas Ini buat RPM RPM Ya ini kalau motor nyala ini pasti Oke Cek dulu dah Itu RPM segitu standar bang Ini RPM Bawahnya buat RPM Ini terlanya Ini bawa atasnya Oke Ini bang Sebelum gue setting bang Gue gunanya bang Ini kan ada 3 nih Satu, dua, tiga Itu apaan bang Bede bang Buat RPM Putaran tengah Sama putaran atas RPM Putaran tengah Putaran atas Oke Sip Let's go bang Itu gimana sih bang Biar pas itu Yang putaran RPM Harus berapa sih? Ya harus Putaran ketel Makanya harus Di Setiapnya Mana Beda-beda Angkanya tuh harus berapa bang Tentang Motor Dia minta Berapa Gak bisa kita patah Ini mau dikeberapain bang Ini Di 15 16 Ini Oke Oke Dia bikin gak nembak Suka sih bang Pakai mic gitu Kalau penyetelannya Enggak ini Nembak-nembak Oh Nembak-nembak Oke 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 teman-teman Sudah kembali lagi Di Pespa Ters Cinta gue Dan piggybacknya Juga udah disetting Caranya setting piggyback Itu sebenarnya gak susah ya Cuma harus sabar aja Ini lama banget Ini balap dah Terus ini juga Untuk kabel rem belakang nih Teman-teman Asik nih Pakem ya Set Yoi Udah baru nih Kabel remnya Tadi ada beberapa penyakit Yang udah gue jelasin kan Emang ya Beuh Emang Kalau penyakit-penyakit Pespa Itu tuh Ya hilanginnya Cuma bisa diganti aja Tapi kok udah diganti Lebih baik dirawat Teman-teman Paling gampang dirawat itu Ya menurut gue pribadi sih Mungkin yang kayak Kaki-kaki ya Kayak monting-monting gitu ya Lo jangan ngehajar Lobang Jangan ngehajar Apalagi tuh Polisi tidur yang pasti ya Tadi sih Sempet di setting Berkali-kali ya Piggybacknya Soalnya Tadi tuh masih Agak nembak Sekarang tuh udah dapet Yang pas banget Ini tuh bener-bener Gak nembak Sama sekali Gak nembak nih Teman-teman Di RPM atas Juga oke RPM bawah juga oke Pas lagi Langsam juga Enak sih ini Jadi ini Dan kenapa Gue pilih scooter jam tuh Kalau buat Setting-setting Piggyback ya Ini Bagus soalnya Tadi juga Sharing-sharing juga Sama Sedulur-sedulur Asik Tadi kan dites ya Digeber kan Ngelapot gue Orang pada ngeliatin Enak katanya bunyi spark Oh iyalah Spark itu ngelapot enak Oke teman-teman Sekarang gue mau menuju Ke studio gue lagi Karena sekarang Mau Ngedit video lagi Masih ada beberapa video Yang belum selesai ya Di channel AG Project Sama di Channel ini AG Auto Vlog Oke teman-teman BTW nanti juga AG Auto Vlog Mau bagi-bagi sticker Kalau ada riding Pokoknya Tungguin aja Kalau Adain riding Dan yang pastinya Join aja Biar Nambah Teman Nambah ilmu juga kan Enaknya gitu Kalau riding bareng-bareng Itu enak ya Yaudah guys Mungkin Segini dulu aja Video dari gue Thank you yang udah nonton Jangan lupa untuk support terus channel AG Auto Vlog Kan tombol like Subscribe Aktifkan lonceng juga ya Dan jika teman-teman Beri menit Silahkan share ke Teman-temannya juga So Thank you for watching this video And Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax